Intro Pengurus Kabupaten atau Pengkap Persatuan Menembak Indonesia atau Perebakin, Kabupaten Berito Timur, Provinsi, Musyawarah Kabupaten atau Muskap untuk menentukan pengurus Perbakin ke depan di Desa Jaar Aula Kediaman Hengki Ambergaru pada Sabtu malam 25 Mei 2024. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Umum Perbakin Kalimantan Tengah Isa Ansori, Ketua Umum Charterker Pengkap Perbakin Barito Timur, yang juga Ketua Penitia Muskap Junior Do Limanson, perwakilan dari Dinas Disbutpar Soehartoyo, dan perwakilan dari Polres serta anggota klub penembak. Adi Muliana Kalilu Hagaru terpilih secara aklamasi pada kegiatan Muskap Perbakin Barito Timur tersebut. Dalam sambutannya, Ketua Konibartim Muniko Kurniawan, yang dibacakan oleh Ketua Harian Konibarito Timur, Hari Satriano, menyampaikan permohonan maaf Ketua Umum Konibarito Timur yang tidak bisa hadir pada kegiatan tersebut dikarenakan sedang berada di luar kota. Pengurus Konibarito Timur mengapresiasikan kegiatan Muskap Perbakin Barito Timur tahun 2024 dapat dilaksanakan. Menurutnya, dengan dilaksanakannya Muskap, ke pengurusan Perbakin Barito Timur yang dapat menyusun dan melaksanakan program kerjanya bersama pengurus Konibarito Timur bersinergi dalam membangun dan mewujudkan peningkatan prestasi olahraga yang maju dan unggol. Kepengurusan mengapresiasi ini setelah kita laksanakan, jadi nanti segera terbentuk daripada kepengurusan yang baru, periode yang baru, karena dasar inilah legal untuk berbentuk lengkap, untuk melangkah selanjutnya. Karena dasar ini baru bisa mengadakan event, mengadakan kejuaraan, terus membimbing atlet, dan seterusnya ya. Terus keperluan daripada klub-klub-klub yang ada di sini, itu kan harus ada induknya, induk yang di kabupaten, yaitu penggap perbakin seni untuk selanjutnya. Apa keperluannya, apa ininya, nanti disampaikan ke penggap-penggap. Kami selalu memonitor dan mendukung ya, apa keperluannya nanti, misalnya biasanya begini, masalah perwasitan, perwibitan, itu kan dari penggap-penggap ya. Jadi misalnya kejuaraan, otomatis wasit, juri, itu akan didatangkan dari penggap. Karena semua memang aturannya begini, semua wasit dari penggap. Jadi kami siap mendukung, membantu, apa keperluan daripada penggap di Ibar Tim ini. Harapannya kita dapat menciptakan bibit-bibit atlet yang baru, khususnya atlet muda. Karena ya terus terang, di sini banyak sekali atlet yang belum terakomodir. Setelah ada ini, mudah-mudahan ayo kita bersama-sama menjaring daripada atlet-atlet untuk kita tingkatkan kualitasnya. Tidak perlu sampai ke nasional, internasional seperti kabupaten yang lain yang kita menjalan. Penitia, pelaksanaan muskap, sekaligus saya juga sebagai keretaker, ketua umum penggap perbakian kebetulan Timur, telah memasangkan kegiatan ini. Semua itu berkat dukungan serta bantuan dari teman-teman sekalian, baik dari usaha pemerintah maupun stakeholder-nya, juga dari KONI, juga dari Ispora dan lain sebagainya, sehingga muskap ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pemerintah perbakian ini kan banyak program dan agendanya, baik agenda tingkat daerah, tingkat provinsi maupun nasional. Kita berharap bahwa kebongsaan yang baru dengan visi-misinya yang jelas dan terukur, sehingga dapat merekrut atlet-atlet muda yang nantinya akan dibina, sehingga berprestasi untuk cabang olahraga menembak di Baratul Timur menjadi lebih maju. Dari Kabupaten Baratul Timur, Kalimantan Tengah, Ahmad Fadiz Ali, Haji Suryansa, Poloporkan. Dari Kabupaten Baratul Timur, Kalimantan Tengah, Ahmad Fadiz Ali,